Oke, balik lagi di channel gue Bang Kiki Kita lanjutin lagi PES Mobile 2021-nya Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa Kalian boleh klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah Kita kasihin sampai 5000 subscriber Oke teman-teman, sebelum kita lanjut videonya Gue mau ngasih informasi yang sangat penting buat kalian Yaitu, kalau kalian ingin melakukan jual-beli transaksi Jual-beli akun, kalian bisa ke atbangkiki.pesmobile Atau kalian ingin titip jual akun nih Kalian takut ketipu, kalau misalnya kalian jual sendirian Kalian bisa ke atbangkiki.pesmobile Kalian titip akun kalian disitu Dan kalian bisa DM atau kalian boleh klik link yang ada di bio-nya cuy Karena itu adalah store gue sendiri Sudah sangat aman, terpercaya testimoni juga sudah banyak cuy Oke, di video kali ini gue mau ngebahas soal regional dari akun pesmobile Betapa pentingnya regional untuk akun pesmobile cuy Jadi kenapa gue bikin video ini Tadi siang cuy, pokoknya tadi siang kayaknya kalau nggak salah Itu ada salah satu followers gue di store Bangkiki, at bangkiki.pesmobile itu komen kayak gini cuy Di instagramnya, kalau region luar gitu ada kekurangan apa kelebihan Gimana gitu, tolong jelaskan bang Soalnya nggak tahu, saya player baru pes Nah, ini penting banget cuy Buat kalian yang baru saja main di pesmobile Terus kalian pengen instan dapat pemain-pemain yang bagus Otomatis kalian pasti harus beli kan Nah, ini buat kalian yang beli harus memang benar-benar pintar untuk memilih-milih akun Bukan berarti kalian ngeliat akun bagus, murah Dan kalian nggak penting itu regional mana Jadi gini Untuk kelebihan dan kekurangan regional itu sebenarnya sama aja dengan regional Indonesia cuy Kalian sama-sama bisa main Karena gue banyak banget dapat pertanyaan Bangk, kalau misalnya regional luar bisa nggak ketemu orang Indo Bangk, kalau regional luar bisa nggak main sama bayuan sama orang Indo Bisa cuy Kalian regional mana aja, mau main sama dengan regional mana aja Itu tetap bisa cuy Nah, kenapa sih orang banyak banget yang lebih memilih regional Indo Daripada regional-regional yang lain Karena kalau regional Indo itu sudah pasti Status akunnya itu sudah pasti cuy Itu dari akun yang benar atau tidak itu bisa dipertanggungjawabkan Nah, kebanyakan di grup-grup jual-beli akun di Facebook itu Kebanyakan ada orang yang jual kebanyakan di Jepang Itu regional Jepang Dan itu harganya pasti sangat turun cuy Nggak bisa kalian bandingkan dengan regional Indonesia Kalau Indonesia, pokoknya dia harganya lebih tinggi daripada Jepang Kenapa? Kalau Indonesia tadi yang gue bilang itu status akunnya jelas Dari pihak mana, berpindah tangannya ke pihak mana itu sudah jelas Tapi kalau misalnya regional Jepang itu bisa saja terjadi dari link phishing cuy Kenapa? Karena gini cuy Logikanya seperti ini Kalau misalnya kalian itu bertransaksi sama orang Thailand Itu masih ada kemungkinan cuy, masih bisa Kalau kalian bertransaksi sama orang Malaysia Itu masih bisa Kemungkinan besar itu sangat-sangat bisa cuy Tapi kalau misalnya kita Mau bertransaksi dengan Orang Jepang Apalagi regional Amerika, regional Turki Dan segala macamnya Yang di luar dari Asia Tenggara itu harus kita benar-benar pastiin dulu itu bukan dari link phishing Kayak gitu Soalnya kenapa? Sangat sulit banget kita bisa mengelogikakan Untuk kita bertransaksi dengan orang yang di luar dari Asia Tenggara Misalnya gue mau beli akun sama orang Jepang Orang Jepangnya di Jepang, gue di Indonesia Itu sangat sulit sekali cuy Buat di logikakan Nah kalau misalnya itu akun dari link phishing Emangnya kenapa bang? Nah kalau itu akun dari link phishing Itu kemungkinan besar pasti bakal dibunet oleh Konami Tapi sistem konami Kecuali ya Kecuali si pemilik akun tadi Yang masuk ke dalam link phishing Itu dia Ngelaporkan Konami ID-nya ke Konami Jadi kalau misalnya dia sudah masuk link phishing Terus akunnya hilang Dia laporkan nih ke Konami Kemungkinan besar itu bakal ke tracking sama Konami Tapi kalau misalnya dia nggak ngelaporkan Ya nggak apa-apa juga sih Akunnya aman aja cuy Tapi yang kita takutin itu 70% sampai 80% Kalau dia ngelaporkan itu pasti kebanet oleh sistem Konami Nah makanya banyak banget orang yang lebih memilih untuk keamanan Itu memilih regional Indonesia Dan juga harganya yang pasti sangat-sangat jauh cuy Nah terus buat kalian juga para pemain flash mobile Yang baru nih Kalau misalnya kalian ngeliat di grup facebook Grup whatsapp Atau dimanapun Kalian kalau ngeliat misalnya Ada tulisan orang ngasih link nih Nih resmi dari Konami 5 ribu coin gratis Resmi dari Konami E-football coin 40 ribu gratis Nah kalau misalnya kalian emang yakin nih Dengan itu link beneran Mending kalian buka Mykonami dulu Atau kalau misalnya kalian gak mau repot Ya untuk ngebaca di Mykonami Kalian tinggal cari aja deh di Youtube Itu pasti kalau misalnya emang beneran Ada 5 ribu coin gratis Atau 10 ribu coin gratis Pokoknya yang E-football gratis Yang gratis-gratis Mending kalian ke Youtube Cari Youtuber-Youtuber besar yang sudah Bisa kalian percaya informasinya cuy Karena kalau misalnya Konami sudah memberikan statement Bahwa dia bakal memberikan sesuatu yang gratis Yang besar itu pasti Gak 1-2 Youtuber cuy Yang bahkan menginformasikan Bahkan Hampir semua Youtuber Pest Mobile Pasti akan menginformasikan Dan itu Berarti Informasinya bisa kita percaya Tapi selama Mykonami Yang pertama ya Ini yang paling jelas dari Mykonami sih sebenarnya Kalau misalnya Mykonami itu Dia sudah belum Menginformasikan bahwa ada Event-event gratis seperti itu Jangan mudah dipercaya cuy Beneran Kalau misalnya Yang kedua Kalau misalnya kalian masih Males nih Ngebaca di Mykonami Kalian buka Youtube Cari Youtuber-Youtuber Yang bisa kalian percaya Omongannya Untuk Memastikan lagi Apakah emang bener nih Ada event gratis dari Sekonami Kalau misalnya gak ada Jangan sekali-sekali Kalian masuk Ke link Ke linknya itu cuy Karena sangat-sangat berbahaya sekali Buat akun kalian Jadi kayak gitu cuy Makanya Buat kalian Sangat berhati-hati banget ya Untuk Melakukan transaksi jual-beli Apalagi untuk regional Jadi Untuk Plus minusnya sih Untuk dari segi permainan Gak ada cuy Jadi kalian bisa bermain dengan regional Mana aja Misalnya kalian punya akun regional Jepang Terus Si Teman kalian itu regional Indonesia Tetap masih bisa main Terus Kalau misalnya kalian juga Mau Main online match Itu mau ketemu orang Indo Juga bisa cuy Cuman ya itu tadi Yang kita takutin Adalah akun yang Dari link piecing itu Makanya kalian harus memang bener-bener Memilih akun Jepang itu Kalau kalian mau beli akun Jepang Karena akun Jepang itu Murah Terus pemainnya bagus-bagus cuy Daripada Kalau kalian beli Regional Indonesia Mahal Pemainnya ya Masih kalah dengan Pemain-pemain yang Regional Jepang Jadi itu Terus gimana bang Tipsnya buat Kalau kita mau beli Regional Jepang yang aman Ya gue juga Masih bingung Dulu Teori gue gini cuy Kalau gue mau beli Regional Jepang Gue mau lihat dulu Matchnya itu berapa Kalau misalnya matchnya itu Di atas 300 Berarti akun itu Sudah lebih dari 1 tahun Kemungkinan aman Ternyata gue salah cuy Kalau misalnya Dari selama setahun itu Akun itu memang Berada di tangan yang bener Dari pertama Tangan orang yang pertama bikin Terus selama setahun Kemudian orang itu Masuk ke dalam link piecing Dan akunnya itu Dilaporkan Ya Sama aja cuy Hilang juga cuy Nah itu informasi dari gue Mengenai dari Regional Dan gue juga Pingin sekali Ngasih kalian tips Agar Kalau kalian melakukan Transaksi jual beli Kalian jangan Cuman ganti Passportnya aja cuy Usahakan kalian Harus ganti Emailnya juga Karena Banyak banget Di saat Melakukan transaksi Jual beli Di Store gue Mereka selalu mengatakan Bang Gue sudah ganti Passportnya aja Nah kalau misalnya Sudah kalian ngomong gitu Gue gak bakal biarin Pasti gue bilang Ganti emailnya Gak ngerti bang Gue bakal tuntun Sampai selesai cuy Jadi Kalau kalian beli di Bang Kiki Bang Kiki Dot pass mobile Itu pasti Gue tuntun Sampai kalian bisa Mengganti emailnya Karena Gue gak mau Nanti kalau misalnya Kalian cuman ganti Passportnya aja Tanpa mengganti emailnya Itu akunnya bisa Dilacak lagi cuy Sama si Penjualnya Kayak gitu Karena kan Gue juga Di Bang Kiki dot pass mobile Itu bukan akun gue semua Karena ada akun titipan juga Dari teman-teman Yang mau nitip akunnya Nah Makanya gue Selalu bilang Harus ganti emailnya Karena Kalau misalnya Kalian Pernah ngelakuin ini Kalau Kalian mau login Ke pindah Karena gue pernah ngelakuin ini Gue mau ganti HP nih Gue mau ganti HP Gue lupa Untuk passportnya Akun gue ini Karena gue gak pernah ganti HP Dari awal main Ketika gue ganti HP Gue bener-bener lupa Tapi emailnya masih Ada di HP gue Nah Disitu Di mekonami Itu ada namanya Lupa passport Nah ketika kita masuk Lupa passport Terus kita masukkan emailnya Itu nanti Konami mengirimkan Passport Secara acak Di mekonami Terus kita klik Kita klik Terus nanti Konami minta email baru Yang kita Harus ganti Nah kalau itu sudah diganti Otomatis kalian yang tadi beli Dengan tidak mengganti emailnya Pasti bakal hilang Jadi gue sarankan Buat kalian yang melakukan Transaksi jual beli akun Harus mengganti emailnya Jangan tidak mengganti emailnya Karena emailnya itu lebih penting banget Daripada kalian mengganti passwordnya Kalau gue Kalian mau ganti passwordnya aja Tanpa emailnya Tidak masalah Tapi yang penting Emailnya harus diganti Dengan email kalian Supaya tidak bisa Dilacak lagi Dan selanjutnya Kalian harus cek Google Playnya Google Playnya itu Masih tersambung Atau enggak Karena itu Kalau tersambung juga Masih bisa dibuka Di tempat lain Walaupun kalian sudah ganti emailnya Dan yang paling penting ini Sangat susah sekali sih Buat player-player yang melakukan Transaksi jual beli Yaitu Cek EOS Karena Google Play Dan EOS itu Namanya ada game sender Itu yang harus dicek Apakah masih tertaut Atau tidak Kalau misalnya EOSnya itu masih tertaut Kalian Kalian buka di Android nih Google Playnya masih Eh sudah enggak Tertaut Sudah enggak tertaut kan Google Playnya Tapi kalian enggak cek EOSnya Ternyata Orang yang jual kalian itu Pakai Pakai iPhone Otomatis Dia ada EOSnya Cuy Nah Kalau misalnya kalian Enggak punya EOS Banyak kok Admin-admin terpercaya Di Facebook itu Bisa Membuat Cek EOS Jadi mereka Membuka jasa Untuk cek EOS Atau nanti Kalau misalnya EOSnya Masih nyangkut Nanti mereka bakal Timpa dengan EOS yang lain Yang lebih aman Jadi itulah sedikit Informasi gue Mengenai regional Dari akun Pes Mobile Berapa pentingnya Kita memilih regional Cuy Semoga bermanfaat Buat kalian yang Baru saja yang ingin Melakukan transaksi Jual beli akun Atau kalian yang ingin Instan nih Bermain Pes Mobile Yaudah gue beli akun aja Kalian harus Bener-bener perhatikan Regionalnya Cuy Oke mungkin segitu aja Video gue kali ini Buat kalian yang baru saja Bergabung di channel ini Kalian boleh klik Lalu tombol subscribe Yang ada di bawah Kita gasin sampai 5.000 subscriber Oke gue Bang Kiki Dan see you next video Sub indo by broth3rmax